Kamu pasti pernah kan? Kesel karena menunda sesuatu Dan sampai sekarang masih jadi hal yang kamu sesali Kenapa gak kamu mulai dari dulu? Kamu udah punya niat sih sebenarnya buat ngelakuin Tapi, lagi-lagi rasa malasmu mengalahkan segala hal Yang akhirnya tujuan kamu tidak terwujud Kalau kamu ngerasain hal yang sama Kamu harus ngelakuin taktik ini Halo semuanya, aku Zahra Dan selamat datang di Pamecewe Kamu udah terlalu menunda banyak hal Dan sering banget bertanya ke diri sendiri Kenapa ya gak dari dulu aku lakuin ini? Coba aja kalau aku konsisten Pasti hari ini tujuanku udah bisa tercapai Sesimpel misalnya Kenapa kamu gak mulai nabung dari beberapa tahun yang lalu? Atau kenapa ya gak mulai olahraga dari 3 bulan yang lalu? Atau kenapa dulu kamu gak bangun personal branding? Bla 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 dan masih banyak banget Kenapa yang kamu pertanyakan dan kamu sesalin? Kamu udah ngumpulin niat Tapi niat itu hanya jadi motivasi sementara Yang akhirnya tidak berjalan Ibarat kata tuh kayak proyek gagal gitu loh Proyeknya ya diri kamu sendiri Yang udah niat mau kamu bangun Tapi kamu gak menyediakan material apapun Dan pembangunannya gak dilanjutin It's like orang kosong Capek gak sih sama diri kamu sendiri yang kayak gitu? Apalagi kamu udah sadar nih Kalau kamu gak mau menyianyikan masa muda Tapi tenang aja Aku akan bagiin tips yang berhasil aku lakuin Untuk melawan sifat menunda-nunda Dan berhasil mencapai goals yang aku harapkan Jadi ambil buku catatan kamu dan tulis poin penting ini ya Terkadang otak kita tuh lucu gitu Kita niatnya mau melakukan sesuatu Tapi otak kita ini bisa berpikir ribuan kemungkinan hal Yang bahkan belum tentu terjadi Padahal langkah pertama aja loh Belum dilakuin Tapi otak kita udah berskenario Berpikir hal-hal yang menghambat tujuan kita Hal ini nimbulin pressure kan? Beban Dan pikiran gak penting tadi Merus otak kamu yang bikin kamu capek Dan akhirnya jadi males ngelakuin Contoh simpel ya Mau nge-gym ah besok pulang kerja Tapi otak kamu malah mikir alasan-alasan buat menolaknya Coba kalau kamu membuat pikiran yang rumit tadi Dialihkan ke pemikiran yang mendukung niat kamu Misalnya Oke deh besok aku niat mau nge-gym sepulang kerja Enaknya nge-gym dimana ya Kamu buat pikiran kamu tadi beralih Untuk mencari referensi tempat gym Besok pake baju apa ya buat nge-gym Kamu udah siapin dan gantung bajunya Biar besok sepulang kamu kerja Kamu tinggal siap-siap aja Atau kalau kamu gak ada temen buat bareng Ya gak apa-apa Nge-gym juga buat badan kamu sendiri kan Nah belajarlah untuk menghindari pemikiran Yang menghambat Dan alihkan pemikiranmu itu Dengan mencari solusi Meski sekecil apapun itu Yang kedua adalah menyusun tujuan kamu dengan metode SMART Metode yang digunakan dalam hal apapun Seperti ketika mau membuka bisnis Menetapkan tujuan, visi-misi, mimpi, dan lain-lain SMART artinya spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound Yuk kita bedah satu-satu Jangan lupa buka catatan kamu ya Dan tulis Mau dibuku atau di hp Boleh kok S Yang artinya spesifik Kamu harus menulis tujuan kamu secara spesifik Mau sebesar apapun mimpi dan tujuan kamu Boleh kamu tulis kok Misal Pengen jadi content creator Pengen juara kelas Mau beli barang Mau buka bisnis Dan lain-lain Apapun itu Kamu tulis aja Tenang Habis ini kita rapihin bareng-bareng di step selanjutnya Oke Kalau udah kamu tulis Yang kedua adalah Measurable Measurable artinya terukur Nah Jadi habis nulis tujuan tadi Apa aja hal yang bisa terukur dalam mimpi kamu Misalnya Kamu keinginan untuk jadi content creator Kontennya tentang apa sih yang mau kamu buat Kamu harus tulis Atau Kamu mau juara kelas Kamu harus punya nilai rata-rata berapa sih Mau buka bisnis Tulis Kamu mau bikin bisnis apa Nah Jadi Hal ini bisa membuat mimpi kamu lebih terukur Dan kamu bisa punya bayangan ke depannya Nah Udah mulai kelihatan jelas ya Tujuan kamu Selanjutnya adalah Achievable Kira-kira tujuan kamu ini bisa dicapai gak ya Kamu merasa sanggup gak untuk menjalaninya Atau justru malah jadi beban Contoh Kamu pengen juara kelas Kamu menetapkan bahwa akan mengerjakan 50 latihan soal setiap hari Nah itu kamu tentuin sendiri Kira-kira kamu sanggup gak Kamu mau beli suatu barang dengan harga tertentu Kamu kira-kira nabungnya harus berapa bulan ya Jadi kamu bisa mengira-ngira Apakah mimpi kamu ini Kemungkinan bisa dicapai Selanjutnya adalah realistis Review lagi nih Kira-kira mimpi kamu tadi realistis gak ya Buat tercapai Karena kondisi masing-masing hanya diri kita sendiri yang tahu Dan Kalau kamu rasa terlalu berat Coba deh direvisi lagi Kalau emang berat jangan diubah mimpinya Tapi diubah caranya Misal tadi kan kamu udah nentuin Kamu ingin juara kelas Realistis gak ya Kamu bisa ngerjain 50 latihan soal setiap hari Kalau misalnya enggak ya udah dikurangin Jadi 20 soal per hari Oke yang terakhir adalah Time bound atau batas waktu Nah tadi kita udah susun kan Tentang mimpi menggunakan metode smart Coba sekarang kita gabung ya Ini aku kasih contoh Nah aku sudah mengukur nih Apa sih kemampuan yang bisa aku bagikan melalui youtube Yaitu membahas tentang ilmu pengembangan diri Khusus untuk para cewek Tujuanku ini juga achievable Karena aku cewek yang relate dengan problem kalian nih Para cewek disini Jadi kita bisa saling sharing Melalui video dan kolom komentar Dan aku menamakan channel ini Planet Cewek Agar mudah kalian ingat Nah gimana Kamu udah susun juga Terasa lebih spesifik kan Dan lebih realistis Kalau mimpinya kamu tulis dengan metode smart Yang ketiga adalah Baby step Atau langkah bayi Kalian tau gak Langkah bayi yang baru belajar berjalan tuh Kecil Gak bisa langsung selebar langkah orang dewasa Itulah kenapa kita sering menunda-nunda Kadang kita membayangkan hal besar sekaligus Jadi setelah semua yang udah aku sharing Fokus pada baby step Atau langkah-langkah kecil Lakukan secara terus-menerus dan berulang Dan ini bisa membuat kamu nyaman melakukannya Dan akan tercapai hingga batas waktu Yang udah kamu tetapkan tadi Dan aku tau Jauh di lubuk hati kamu Kamu ingin melakukan perubahan Dan yang terbaik buat diri kamu sendiri Jadi yuk bangkit lagi Gak ada kata terlambat Dan aku percaya Kali ini Kamu berhasil ngelakuinya Semangat ya cantik Itu aja yang bisa aku share Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa lagi Di segmen Planet Cewek Bye